Jepang pada Rabu 17 Februari meluncurkan upaya inolkulasi COVID-19 dengan memberikan vaksin Pfizer Inc. kepada pekerja rumah sakit Tokyo. Upaya tersebut dilakukan ketika Perdana Menteri Yoshihide Suga bersikuku agar Tokyo tetap dapat menggelar Olimpiada Musim Panas tahun ini. Menyuntikkan 126 juta populasi kuat Jepang dengan cepat adalah prioritas utama pemerintahan Suga dengan Olimpiada Tokyo yang dicadwalkan akan dimulai pada akhir Juli. Namun peluncuran program secara lengkap, di mana yang pertama dilakukan kepada sekitar 3,7 juta personel medis dan 36 juta orang berusia 65 atau lebih, diperkirakan akan memakan waktu satu tahun. Junko Hasegawa, perawat berusia 37 tahun, merupakan salah satu di antara 40 ribu petugas medis profesional yang ditargetkan untuk menerima dosis pertama vaksin yang disuntikkan di Tokyo Medical Center. Ia mengaku gugup saat bekerja di tempat yang berisiko lebih tinggi terinfeksi. Dengan mendapatkan vaksinasi, ia berharap dapat bekerja dengan sedikit lebih tenang. Jepang memiliki kekhawatiran bahwa jutaan dosis vaksin Pfizer dapat terbuang percuma karena kekurangan jarum suntik yang dibutuhkan untuk memaksimalkan jumlah suntikan dari setiap vial. Jepang telah menandatangani kontrak untuk pengadaan total gabungan sebanyak 314 juta dosis dari Pfizer, AstraZeneca PLC, dan Moderna Inc. Cukup untuk 157 juta orang. Dari Tokyo, Jepang, kontributor Nusantara TV melaporkan.